Ya pemerintah salah satu saksi Eko Cahyono yang juga pasangan Ahok dalam Pilgub Bangka Belitung 2007 lalu mengakui Al-Ma'idah sudah disinggung Ahok sejak Pilkada Gubernur Bangka Belitung tahun 2007 silam. Pak Basuki nggak suka atau menista agama Islam itu hal yang tidak mungkin di luar logika. Jadi tuduhan Pak Basuki itu menista Islam itu di luar logika saya, nggak mungkin itu terjadi. Ya soal ini, itu soal Al-Ma'idah 51 itu sudah kita tanyakan kepada ulama Gus Dur ya, ulama besar kita. Itu Gus Dur menjelaskan seperti yang saya jelaskan di sidang pengadilan tadi. Itu kita memilih pemimpin negara, pemimpin yang melayani masyarakat, pemimpin yang cakep untuk melayani masyarakat. Dan Gus Dur yakin itu ada di Pak Basuki. Jadi kita bukan memilih pemimpin agama, tapi memilih pemimpin masyarakat, pemimpin pemerintahan. Pak, tadi sebelum persidangan, tim pengacara Pak Ahok sendiri menyatakan bahwa Bapak merupakan pasangan Pak Ahok yang bisa Pilkada di Belitung. Nah, Bapak akan menjelaskan terkait adanya pihak-pihak tertentu yang menggunakan Al-Ma'idah untuk kepentingan Pilkada. Seperti apa penjelasan Bapak tadi di persidangan? Iya, ini biasa. Dalam politik kan orang selalu memakai apa saja lah. Padahal itu Sarah nggak boleh. Di negara kita yang NKRI ini kita nggak boleh. Dalam Undang-Undang Pilkada juga tidak boleh kita berkata dengan Sarah. Kalau kita selalu mengendepankan Sarah, saya nggak yakin NKRI ini akan terus berjalannya. Bisa disebutkan Pak pihak politisi mana yang menggunakan Sarah untuk faktanya Pak, bahwa itu ada? Ya ada, ada. Ada sepanduk-sepanduk, selebaran, selebaran terutama, dilarang memilih pemimpin kafir atau tidak, ya non-muslim lah. Itu kan ada. Jadi ada, ada. Ada buktinya ada, barangnya ada. Ini yang dulu di maka belitung. Yang dulu di maka belitung. Iya, ini yang di maka belitung dulu. Contoh. Iya, contoh. Ini suaranya untuk itu ya Pak? Iya, di maka belitung dulu. Kok? Kok? Sudah digunakan? Iya, sudah digunakan sejak lama ini. Berarti penggunaan Al-Mahida 51 ini bukan di Jakarta aja Pak ya? Iya, iya. Iya. Saya waktu masyarakat itu ada penolakan juga, maksudnya terpikiran yang luar disini? Iya, apa? Maksudnya, maksudnya apa? Ada teguran kayak di Jakarta gini? Ada menjadi kontroversi enggak Pak terkait Al-Mahida? Iya, 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 iya. Cuman kan tidak seheboh di Jakarta, karena kan kita di maka belitung kan tidak ada yang menyorot kan. Tapi kita juga mengadu ke Panwaslu. Ya, kita juga meng-counter. Tapi ya tidak, beritanya tidak sampai ke nasional. Ada, ada. Kita protes juga. Kenapa isu Sarah ini dijadikan untuk dalam pilkada kok mengangkat isu Sarah, kan tidak boleh. Pak Eko, tadi kan di dalam bidang Bapak mengatakan bahwa alasan salah satunya Bapak dan Pak Basuki kalah di sana karena adanya isu ini. Iya, iya. Alasannya seperti apa, Pak? Kenapa bisa terkesituasi? Ya, karena orang muslim juga banyak yang rasional dan banyak juga yang tidak rasional kan. Hanya berpegang pada ayat saja, letter lah ya. Tapi dia tidak melihat latar belakang kenapa ayat itu turun misalnya. Jadi, orang-orang yang tidak begitu cerdas, ya terpengaruh akhirnya. Tapi saya yakin di Jakarta, orang-orang muslim di sini semua masalah sudah cerdas gitu. Sudah bisa berpikir lebih, 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 lebih cerdas lah, lebih rasional. Iya, sebenarnya kita ya hanya berserah diri saja. Kenapa kok jadi begini ya? Mau marah kepada siapa, kan? Hanya, ya kita hanya bisa melaporkan saja ke Panawaslu, ya laporkan. Ini bukti laporan.